Seorang agota berimbang gugur akibat kontak senjata saat menjalankan tugas di Distrik Tembaga Bura Kabupaten Mimika, Papua. Jenasahnya pun sudah dievakuasi dan diterbakar menuju kampung halamannya untuk dimakamkan. Kontak senjata antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi. Kali ini terjadi dikali kabur Arwanop Distrik Tembaga Bura Kabupaten Mimika, Papua pada Jumat 28 Februari 2020 sore. Ikuti dari Kompas.com, kejadian kontak senjata tersebut berlangsung cukup panjang, lebih dari 3 jam. Akibat kontak senjata itu, seorang anggota berimbang gugur tertembak. Kabupaten Papua, Ejen Paulus Waterpau saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Sabtu 29 Februari 2020, membenarkan terjadinya insiden kontak senjata antara KKB dengan Polri di Mimika pada Jumat sore. Kontak senjata itu akibat pergerakan Egeanus Kogoya. Menurut dia, kontak tembak terjadi sekitar pukul 14 lebih 30 waktu Indonesia Timur hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Anggota BRIMOP yang gugur tertembak adalah Bayangkara II, Doni Prianto. Kini, jenazah Barada Doni Prianto sudah dievakuasi dan diterbangkan ke Kamuhalamanya di Terenggalik, Jawa Timur untuk dimakamkan. Hingga kini, belum diketahui kronologi penyebab terjadinya kontak senjata tersebut. Namun Waterpost sempat mengakui bahwa KKB pimpinan Egeanus Kogoya tengah menuju wilayah Tembagapura untuk bergabung dengan KKB pimpinan Lekakak Telenggen. KKB pimpinan Egeanus Kogoya Namun informasi kali ini, jangan lupa terus berbaru informasi Anda hanya di bawah update di Youtube Tribun World Official.